Halo assalamualaikum semuanya Welcome back to Udi Kudi Stories Jadi hari ini Aku akan Buat vlog masak lagi Hari ini tuh ada yang Pesen batagor 10 porsi Jadi 1 porsi itu Aku isinya ada 5 5 buah ya Jadi 1 tahu Jadi tahu putih biasa Aku goreng Terus ada 2 batagor yang Ayam campur udang Terus sama 1 lagi batagor yang Dari adonan tahu gitu guys Sama pastinya nanti ada sausnya Tapi sausnya kemarin malam udah aku bikin Nanti aku kasih tahu aja bahannya apa Tapi udah aku bikin Cuma memang aku sengaja bikin agak kental Hari ini akan aku cairin Jadi aku Apa ya Angetin aja sih Terus lebih cair aja Kayak gitu Terus Apa ya Disini aku mau Goreng tahunya dulu Tahu yang biasa Dan Seperti yang kalian lihat guys Ini masih gelap Gulita Jadi ini tuh udah Jam 8 Jam 8 pagi Tapi masih gelap Biasanya baru muncul Matahari Jam 9an Kenapa gitu Karena kita udah mulai masuk ke winter Nanti jam 4 sore Udah turun lagi deh Mataharinya gitu Udah gelap lagi Jadi terangnya sebentar doang Jadi Without any further ado Let's start Nah ini Tahunya Lagi aku goreng Nah sambil nunggu Tahunya matang Aku juga bakal Matengin Bukan matengin sih Bakal Masak lagi Tapi ini kan Saus kacangnya itu Tadi malam udah aku bikin guys Jadi bumbunya tuh Cuma cabai merah yang gede Sama cabai Rawit kecil Cuma Berapa ya Tiga lah Gitu cabai rawit kecilnya Sama Bawang putih doang Itu Aku ulek Atau Kalau misalnya kalian males Di blender aja Terus Ditumis Ya kan Ditumis Terus baru masukin Kalau misalnya udah harum Baru masukin Kacang yang udah Aku blender Gitu Terus kasih air Terus aku juga Tambahin Apa sih nih Daun jeruk Kemaren Sama Ini Asam jawa Dan sedikit jeruk nipis Gitu Jadi deh kayak gini Ini sebenernya udah mateng Cuma ini kan masih Kencal sekali ya Jadi Aku akan Aku akan Sedikit cairin Pakai air Mendidih Pakai air yang udah Aku panasin Gitu Supaya gak terlalu Supaya gak terlalu Apa Kentol Karena kalau terlalu kental Juga gak enak kan Nah nanti kentalannya Apa Kekentalannya Disesuin aja Nah selanjutnya Aku bakal Nunjukin ke kalian Cara buat Adonan Apa Batagor tahunya dulu Jadi Sebenernya bahannya tuh Simple sih Gak Gak macem-macem Kalau buatan aku ya Karena Apa Batagor tahunya Juga gak terlalu Ribet Jadi cuma Tahu aja Nanti aku ancurin Kemudian aku kasih Bubuk Apa Bawang putih Terus Abisnya bubuk Bawang putih Aku kasih telur Aku kasih Tapioca Apa Tepung tapioca Sama tepung terigu Udah sih Gitu aja Jadi Sampai konsistensinya Emang Kenyal-kenyal gitu Aku tunjukin Nah Nah Jadi Ini Tahu Yang besar Aku belinya Kemarin Ini Dua buah Aku akan Ancurin Tahu yang besarnya Gak perlu Ampe Ancur-hancur Banget juga sih Kayak Yang penting Dia udah Gak bentuk kotak Gitu lagi Nah Aku rasa Kayak gini aja Udah cukup Udah cukup Terus Aku akan Masukin Telur Satu aja Satu Di Apa Namanya Diaduk-aduk aja Sampai Telurnya Kira-kira Merata Nah Kalau Misalnya Kira-kira Udah Merata Kita Tambahin Tepung Terigu Ini Si Sebenernya Apa Namanya Kira-kira Aja Sih Guys Kira-kira Aja Sedikit Di Aduk-aduk Terus Aku Juga Pake Ini Udah Harus Terus Tepung 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 Tapioca kayak gini guys paling banyak sih ininya ya yang harus kita apa kita pake itu adalah tepung-tepungan terutama tepung tapioca karena batagor itu kan identik sama agak-agak kenyal tapi masih masih gak gak terlalu effort lah ya munyahnya gitu kan kalau kayak cireng gitu kan effort munyahnya itu juga ini sih tapi tapioca juga yang bikin dia effort munyah jadi ya itu sih itu perbandingan aku jadi ini kita aduk-aduk sampe rata nah kira-kira udah campur kayak gini kita tambahin garam ini dikira-kira sih ya guys garamnya garam terus aku tambahin kalian juga totole sampai sedap aja atau kalau kalian punya kaldu ayam juga atau kaldu sapi juga gak apa-apa biasanya sih nanti kalau misalnya kurang gurih atau kurang asin aku akan tambahin lagi kaldu sapi roiko tapi gak banyak cuma buat ada rasa gurihnya terus ini adalah kuncinya kalau aku pakai bawang putih bubuk kayak gini guys nah ya bawang putih bubuk sebenarnya bisa juga sih pakai bawang putih segar yang geprek itu cuma kalau buat aku kayaknya kalau bubuk itu lebih kalau untuk kayak gini itu lebih bisa nyebar gitu kayak pemakaian garam gitu kan dia lebih bisa menyebar dan menyatu gitu lebih rata gitu ke tiap sisi dari adonannya oke ini aku tambahin sedikit roiko sampai gurih oke nah satu hal lagi yang juga jadi kunci adalah aku pakai baking powder ini sebenarnya sih aku juga kurang tahu ya ada yang pakai baking soda ada yang pakai baking powder tapi aku cuma adanya baking powder jadi aku pakai baking powder gak terlalu banyak sekitar bapak ya ini sepertiganya sendok makan untuk lebih mengembangkan gitu ini yang apa yang gerindel-gerindel aku halusin sekitar segini nah udah deh setelah ini biasanya adonannya aku istirahatin sekitar 15 menitan sambil aku bikin adonan yang si ayam campur batagor ayam campur udang ya nah nextnya aku bakal bikin ups keluar dia aku akan bikin adonan yang campuran ayam dan si udang satu bagian agak-agak gini aku potong kaca kecil ini udah aku cuci ya guys oke aku potong ini ini aja asal aja supaya muat di blendernya terus habis itu aku masukin si udangnya jadi ini aku beli udang frozen udang-udang gak terlalu gede gitu kecil nah ini aku blender bareng sama si ayam saus kacangnya juga konsistensinya udah sesuai aku mau udah gak terlalu apa namanya kental lagi sesuai oke terus sekarang kita tinggal blender si ayam adonan ayam dan si adonan apa udang ya sekarang kita mulai untuk ngadonin si ini adonan keduanya jadi aku pakai ininya terigu sekitar 4 sendok aja 4 terus tapioca nya 2 kali lipat nya ini aku tambahin sedikit air air panas supaya dia apa adonannya si terigu terigunya itu gak mencar mencar si apa air panas nya juga jangan terlalu banyak dulu ya jadi disesuaiin aja sama konsistensinya si adonan yang emang kamu mau gitu guys setelah kayak gini ini kalau aku konsistensinya setelah kayak gini baru aku kasih bumbu-bumbu kayak garam garamnya secukupnya aja aku kasih juga sedikit potole kalau ini sih apa gak perlu terlalu buru juga sih sama lagi-lagi aku kasih lada kebetulan emosin ini orang Indonesia guys jadi apa namanya kita kasih lada pun pasti dia gak akan kepedesan kalau orang Rusia kadang kita kasih lada doang aja udah kepedesan ya mungkin karena mereka juga gak biasa juga sih nah setelah itu aku akan kasih potongan ini bawang apa daun bawang sama potongan wortel ke dalamnya nah ini sampai kayak gini udah terus biasanya sebelum aku masukin ke kulit pangsitnya aku akan coba goreng ini sedikit dan goreng yang tahu tadi sedikit untuk apa sebelum kita apa sih ngerap semuanya gitu jadi kita udah tahu oh rasa akhirnya kayak gimana gitu nah ini adonan yang tadi udah aku coba kita akan coba potong ya untuk ngeliat dalamnya semoga aja berhasil karena kadang gak berhasil juga sih nah ini untuk yang adonan ayam sama apa namanya cukup kenyal kenyal nih oke kan nah ini adalah yang adonan tahunya udah gak belur nah ini juga udah lumayan kenyal kenyal yang putih putih itu bukan tepung ya guys yang putih putih itu tahunya enak sih ini ini makan pakai nasi sama sambal aja udah enak aku ya oke terakhir kita akan masukin adonan ayam sama udang yang tadi ke kulit pangsitnya nah sekarang kita akan mulai masukin adonan ke dalam kulit pangsitnya ini terus ini adonannya adonannya biasanya aku satu kulit pangsit itu satu ini sendok teh aja dan ini udah berasa kok gitu karena kulit apa kulit pangsit yang aku pakai juga bukan kulit pangsit yang besar jadi udah cukup dan aku gampang banget guys gak usah yang terlalu ribet ngelipetnya jadi kayak gini doang terus aku giniin aja ini sih juga menurut aku supaya menarik kayak bunga gitu kan terus kayak yang di abang-abang batagora abang-abang di Indonesia dan ini juga supaya matengnya tuh rata gitu jadi dia kan kebuka dikit kan gini jadi untuk menghindari gak mateng makanya aku pakai teknik melipat yang seperti ini oke guys udah selesai ini lihat ini dan juga ini udah selesai jadi kita akan mulai ke tahap penggorengannya jadi aku akan ngegoreng yang tahu tadi dulu adonan tahunya baru nanti dengan semain itu karena yang itu tuh lebih gampang sebenarnya lebih gampang mateng oke nyemuat 15 potong guys jadi ditunggu aja sampai dia benar-benar mateng udah agak-agak kecoklatan gitu nanti baru kita ambil sip sekarang kita mulai masukin ngegoreng si hihih wongsi nah ini guys yang udah jadi tinggal nanti dibungkus aluminium oke ini saus kacangnya aku kasih dua kram udikudik kitchen so guys itu dia jadi resep batagor ala udikudik kitchen jadi aku ada yang pesan 10 porsi tadi aku lebihin sedikit nanti tinggal aku bawa sekarang udah hampir jam 11 aku mau mandi dulu karena aku belum mandi nanti aku akan nganter ke stasiun metro yang paling deket disini jadi kita janjian ketemu di stasiun metron yang aku sini jalan kesana sekitar 10 menitan lah jadi aku mau mandi dulu nanti sekitar jam 11 setengah 12 kurang lah aku berangkat so I hope you enjoy this video semoga kalian suka jenis-jenis video kayak gini masak memasak ala udikudik kitchen karena sebagai informasi aja aku punya catering sekarang catering kecil-kecilan lah gitu catering masakan di Indonesia yang ada di Moskow namanya udikudis kitchen nanti linknya aku kasih di bawah sini link instagramnya jadi buat target pasar aku adalah buat mereka yang ada di Moskow atau turis Indonesia yang lagi datang ke Moskow yang pingin makan makanan Indonesia atau kangen makanan Indonesia dan make sure makanannya halal karena semua apa bahan yang aku pakai itu insyaallah halalan toiban guys oke thank you so much guys for watching this video I'll see you in my next video stay positive pakapaka assalamualaikum salamualaikum salon dal ANGEL salamualaikum salamualaikum 주� indo por no